Halo Sob, kembali lagi di Youtube Mamang Channel Dinosaurus pemakan tumbuhan atau herbivora merupakan salah satu kelompok dinosaurus yang paling menonjol karena paling banyak jumlahnya Dinosaurus pemakan tumbuhan atau dinosaurus herbivora terbagi dalam dua keluarga utama yaitu Sauropoda herbivora dan Ornithisia herbivora Sauropoda herbivora memiliki ciri khas penggerak merangkak dengan bentuk pinggul seperti kadal, leher panjang, dan tulang belakang besar Dinosaurus dengan gigi geraham ini juga beradaptasi dengan sempurna untuk merobek dan menelan daun tanpa mengunyahnya Ornithisia herbivora punya bentuk pinggul yang mirip dengan burung yang memungkinkan bergerak dengan kaki belakangnya Rahang dan gigi beberapa dinosaurus ini mirip dengan burung untuk merobek daun dan buah sambil menghancurkannya sebelum dicerna Berikut kami bahas, inilah 5 jenis dinosaurus pemakan tumbuhan 1. Diplodocus, dinosaurus leher sangat panjang Diplodocus merupakan salah satu dinosaurus herbivora yang paling terkenal karena memiliki leher panjang dan bergerak dengan 4 kaki Dinosaurus pemakan tumbuhan ini merupakan anggota keluarga Sauropo Dengan tinggi 13 meter dan panjang 35 meter Dinosaurus ini cukup mengesankan dari periode jurasi Dinosaurus ini hidup di Amerika Utara bagian Barat dan dikenal sebagai salah satu hewan terbesar yang pernah ada 2. Stegosaurus, dinosaurus lapis baja Stegosaurus mungkin adalah dinosaurus herbivora terbesar dari periode Kretaceous awal dan dikenal sebagai anggota keluarga dinosaurus lapis baja yang terkenal Panjangnya bisa mencapai 9 meter dan tinggi 4 meter dengan 4 kaki Lapisan di punggungnya, moncongnya yang seperti paruh dan paku di ekornya membuatnya mudah dikenali Alhasil, punggungnya ditutupi lempengan dan ekornya memiliki paku yang berfungsi sebagai senjata melawan predator Semua dinosaurus sangat menghormati dinosaurus herbivora besar ini meskipun tidak agresif 3. Triceratops, dinosaurus bertanduk 3 Dinosaurus sauropoda ini berkaki 4 dan memiliki 3 tanduk Ukuran tubuhnya besar bisa mencapai panjang 37 meter dan tinggi 6 meter Tanduknya memungkinkannya untuk mempertahankan diri dari pemangsa Triceratops mungkin adalah herbivora paling terkenal dari akhir periode Kretaceus Wajahnya yang bertanduk 3 dan penampilannya yang imut Membuatnya menjadi terkenal dan sosoknya sering muncul dalam film 4. Ankylosaurus, dinosaurus lapis baja periode Kretaceus Dinosaurus ini milik keluarga sauropoda dan memiliki pelindung tulang di belakang punggungnya Dengan panjang sekitar 10 meter dan tinggi 1,7 meter Dinosaurus ini menyerupai persilangan antara kura-kura dan babi raksasa Mirip seperti buaya yang memiliki lempengan tulang di kulitnya untuk bertindak sebagai pelindung Pelat ini berfungsi seperti lapis baja untuk melindungi dari serangan predator Dan dinosaurus pemakan daging berbahaya lainnya 5. Brachiosaurus, dinosaurus sepanjang 21 meter Dinosaurus herbivora yang gemuk ini bisa mencapai tinggi 21 meter Dan berat 80 ton Dinosaurus ini punya leher yang panjang Sehingga dapat mencapai daun tumbuhan runjung dan akasia yang tinggi Untuk diperoleh nutrisi Jantung Brachiosaurus cukup besar untuk bertindak sebagai pompa darah yang kuat Mampu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh Bahkan sampai ke otak Dari kiri ke kanan Serta atas dan bawah Dapat dipindahkan dari kedua sisi Yang membuatnya setinggi bangunan empat lantai Sisi advantages And urgently need the protection of an adult herd Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamuala świat